Pemirsa sempat heboh dan menimbulkan tanda tanya besar terkait mutasinya dua dokter spesialis di rupa sakit G.H. Daud Arief yang dianggap secara tiba-tiba. Inspektur-inspektoran Tanja Palat penyatakan bahwa kedua dokter tersebut telah kembali ke rupa sakit G.H. Daud Arief Kuala Tukal dan akan kembali bertugas pada Sedin 22 Juli 2024 mendatang. Awal Juni 2024, dua dokter spesialis hepodialisa dan bedah dimutasi ke rupa sakit Surya Kairudin Merlung. Namun seiring berjalan waktu, kebijakan yang dianggap tidak berjalan, akhirnya dua dokter spesialis tersebut dimutasikan kembali ke rupa sakit G.H. Daud Arief Kuala Tukal. Sebab dua dokter tersebut merupakan dokter spesialis dan berstatus ASN. Dalam kesempatan ini, Inspektur-inspektoran Tanja Palat, Encep Jarkasih menjelaskan, Sesuai arahan dan kebijakan Bupati Tanja Palat, Anwar Sadat, maka ia selaku Inspektur diminta Bupati untuk menyelesaikan hal tersebut. Setelah mengikuti proses panjang, baik dari hasil rapat Dewan Komisi 2 bersama manajemen rumah sakit terkait hal tersebut. Pada akhirnya, terdapat rekomendasi Dewan untuk diteruskan kepada Bupati Tanja Palat, Anwar Sadat. Salah satunya rekomendasi yang dimaksud yakni terkait lambannya pembayaran jasa bedis yang dipayarkan. Bahkan sempat lamban dicairkan hingga 5 bulan lamanya. Selain itu, masih lemahnya penghitungan jasa medis, terkhusus jasa medis BPJS Kesehatan serta jasa umum lainnya. Selain itu, dua dokter spesialis tersebut harus dipertimbangkan demi pelayanan kemanusiaan, terkhusus pasien hemodialisa cukup banyak di Tanja Barat. NC menyebutkan permasalahan tersebut dianggap telah selesai. Sejak tanggal 19 Juli lalu, SK mutasi kembali dua dokter spesialis tersebut telah selesai. Dan dipastikan pada Senin 22 Juli mendatang, dua dokter spesialis tersebut kembali seperti biasa mendagadi pasien, terkhusus pasien hemodialisa dan pasien bedah. Rumah sakit biaya di daugari, itu kemarin kita juga menapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh BPJS Kementerian Barat kepada para daerah dalam hal ini kembali pagi ini. Beberapa rekomendasi seharusnya sudah dipinterkongsi. Dan kami dalam keterat melakukan pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi tersebut, Sampai juga membantu memberikan saran pendapatnya apabila misalkan dari pihak yang terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPJS Kementerian Barat, lebih kendalaan dan kemaksanaannya. Sehingga ini juga upaya kita membaiki bagaimana manajemen rumah sakit, kemungkinan tetap oleh pemerintahan, sistem diri dan kepengaruan, dan juga di layanan kesehatan masalah. Alhamdulillah sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh BPJS Kementerian Barat, saat itu ada rapat dengan pendapatan itu masing-masing itu sudah dipindahkan. Contohnya kalau misalkan masalah pembayaran jasa pelayanan medis yang disuruh dari dana BPJS, ini sudah terrealisasi selama 3 bulan, kemudian 2 bulannya ini sedang dilakukan. 3 bulan dalam waktu dekat yang 2 bulan itu bukanlah pembayaran medis, setelah bisa dibayar. Rekomendasi ini ternyata apa untuk yang itu? Masalah pembayaran, jasa pelayanan, kemudian membangun komunikasi yang baik lagi antara minit, dengan penanda medis, dan bagaimana memberikan layanan yang maksimal pasti pada masyarakat, berkaitan dengan layanan kesehatan yang lebih diberikan. Dan ini terus secara operensif kita lakukan pembayaran. Lebih lanjut, Encep menambahkan, kedep aja apapun permasalahan terkait ASN, Inspektorat akan mengawasi hal tersebut, meski kebijakan utama ASN ada di BKPSDM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!